Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini selalu kelompok tiga Nama saya Sri Reski Wayu Astuti Dan rekan saya bernama Yosya Jokin Sukit Kami disini akan menjelaskan madari tentang kelembapan udara Kelembapan Kelembapan adalah perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara Pada suatu waktu tertentu Dengan jumlah uap air maksimal yang dapat ditampung oleh udara tersebut Pada tekanan dan temperatur yang sama Fatur Rahman dan Saikullah 29 Ada pun masalah yang kami angkat disini ada tiga Yang pertama macam-macam kelembapan udara Yang kedua faktor-faktor yang pengaruhi kelembapan udara Dan yang ketiga pengaruhi kelembapan udara terhadap tanaman Ada pun tujuan dari pembuatan makalah atau powerpoint ini Yang pertama memberi penjelasan tentang macam-macam kelembapan udara Yang kedua mengetahui faktor-faktor yang pengaruhi kelembapan udara Dan yang ketiga mengetahui pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman Menjauan pustaka kelembapan udara Kremen Otak Konsentrasi uap air Di udara Angka konsentrasi ini dapat DL T Dan dalam kelembapan Untuk kelembapan Persifik Dan kelembapan relativ Kelembaban mutrak adalah masa uap air yang berada dalam satu satuan udara yang dinyatakan dalam gram M Kelembaban spesifik yang merupakan perbandingan masa uap air di udara Dengan satuan masa udara yang dinyatakan dalam gram, kilogram Sedangkan kelembaban adalah relatif merupakan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dikandung panas dan terperansur Tertentu yang dinyatakan dalam persen Yusuf DKK 2019 Pembahasan kelembaban udara adalah tingkat kebahasan uap air karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air Kelembaban udara adalah jumlah uap air di udara atmosfer Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara Angka konsentrasi ini dapat disihkan dalam kelembaban spesifik dan kelembaban realitif Kelembaban absolut masa dari uap air pada volume tertentu Kampuran udara udara atau gas dan umumnya dilaporkan dalam gram per meter Kelembaban publik G M3 Kelembaban spesifik berat uap air para udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara Artinya disini akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total Kelembaban misbi atau realitif Perbandingan antara uap air yang berada di udara atau atmosfer Dibandingkan dengan jumlah uap air yang benar-benar di udara tersebut Ada pun faktor-faktor yang pengaruhi kelembaban udara disini ada lima Yang pertama itu suhu udara Yang kedua tekanan udara Yang ketiga pergerakan angin Keempat senar matahari Dan kelima ketersediaan air Yang pertama suhu udara Suhu udara adalah disini suhu itu sendiri adalah derajat panas suatu benda Semakin tinggi suhu suatu benda Maka akan semakin panas benda tersebut Sebaliknya semakin rendah suhu suatu benda Maka akan terasa dingin benda tersebut Jadi dalam kelembaban itu Semakin tinggi suhu udara Maka semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara Sedangkan semakin rendah suhu udara Semakin rendah kapasitas uap air dari udara tersebut Yang kedua tekanan udara Tekanan udara memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kelembaban udara Pada suatu wilayah Jika suatu wilayah memiliki ketekanan udara yang tinggi Maka udara yang berarah di sekitarnya juga akan memiliki kelembaban yang tinggi pula Hal tersebut dapat terjadi karena Buap air yang ada di udara tersebut tetap Namun volume udaranya mengecil Sehingga kelembaban udaranya meningkat Sebaliknya Jika tekanan udara diturunkan Maka kelembaban udara di wilayah tersebut akan semakin menurun Jadi disini Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara yang semakin tinggi Maka udara yang berarah di sekitarnya juga akan memiliki kelembaban yang tinggi pula Kemudian yang ketiga Pergerakan angin Pergerakan angin juga berpengaruh terhadap kelembaban udara Hal ini dipengaruhi oleh proses penguapan dan kondensasi yang terjadi Air yang menguap karena masanya kecil akan terbawa oleh angin Dan membentuk awan Serta meningkatkan kelembaban udara di suatu wilayah tertentu Kemudian yang keempat itu Sinar matahari Penyinaran yang dilakukan dengan jangka waktu yang panjang Dan terus menerus Akan menyebabkan terjadinya evapotranspirasi Yang besar pada permukaan-permukaan air Dan juga tumbuhan Evapotranspirasi ini Nantinya akan menyebabkan Penumpukan uap air di atmosfer Sehingga meningkatkan kelembaban udara di wilayah tersebut Dan yang kelima Adanya ketersediaan air Ketersediaan air dapat membuat kelembaban di suatu wilayah berubah Kadarnya air yang mengalami penguapan Akan memberikan sejumlah uap air ke dalam udara Uap air ini kemudian akan naik Dan menetap di atmosfer Membuat atmosfer menjadi lebih jenuh Seiring dengan berjalannya waktu Uap air ini akan berubah menjadi awan-awan Jika akumotranspirasi sudah mencapai kapasitas udaranya Maka akan terjadi hujan Kandungan uap air pada suatu wilayah Bisa mempengaruhi kelembaban udara Semakin tinggi ketersediaan air di suatu tempat Maka akan semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut Selain pada udara Ada juga berpengaruh terhadap Kelembaban udara yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman Tanaman tumbuh dipengaruhi oleh berbagai faktor Salah satunya adalah kelembaban udara Kelembaban dibutuhkan oleh tanaman Agar tubuhnya tidak cepat kering Karena penguapan Kelembaban yang dibutuhkan tiap tanaman berbeda-beda Tergantung pada jenisnya Misalnya pohon Bila kelembaban tinggi Maka pertumbuhan pohon akan tergantung Karena tidak seimbangnya antara kadar air Dan seimbangnya unsur air dan juga cahaya Tetapi Kelembaban udara yang tinggi Sangat mempengaruhi pertumbuhan organ vegetatif Yang mana organ vegetatif pada pohon itu Seperti akarnya Batangnya dan juga daunnya Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap Laju penguapan atau transpirasi Jika kelembaban rendah Maka laju transpirasi meningkat Dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat Hal itu akan meningkatkan Ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman Dan sebaliknya Jika kelembaban tinggi Maka laju transpirasi rendah Dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah Hal ini akan mengurangi tersediaan nutrisi Untuk pertumbuhan tanaman Sehingga pertumbuhannya juga terhambat Sekarang Kita masuk di penutup Penutup ini ada kesimpulan Dan juga Saran yang dapat diberikan Di sini kesimpulan Kesimpulan yang akan berdoleh itu ada tiga Yang pertama Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara Karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk buap air Yang kedua Jadi ada terberapa macam-macam kelembaban Yang menjadi faktor penentu kegiatan utamanya Yang ketiga Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap Laju pengalapan dan transpirasi Kemudian di sini ada saran Jadi kelembaban itu menjadi faktor penting penentu kegiatan pertanian Dengan memetahui kelembaban bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman Terima kasih telah menonton!